Perbuatan Anyaya Atau zulmud Kalau bahasa orang Indonesia Perbuatan golim Kalau golim itu sebenarnya orangnya Golim itu sebenarnya siapa? Orangnya, tapi gak apa-apa Karena itu sudah jadi istilahnya orang Indonesia Gak apa-apa, kita ikut ya Perbuatan golim Itu ada dua macam Yang pertama Adalah Menganiaya Diri sendiri Menganiaya diri Sendiri Zulmud nafsi Orang menganiaya diri Sendiri Penganiayaan seseorang terhadap diri sendiri Ada dua macam Yang pertama adalah Perbuatan Anyaya yang Paling besar Apa itu? Inna syirka La zulmun Azim Yaitu berbuat Syirik Kenapa syirik itu dikatakan Zulmud Anyaya Tadi definisi Tadi definisi Anyaya apa? Meletakkan sesuatu Tidak pada Tempatnya Kenapa syirik disebut Anyaya? Karena Meletakkan Ibadah Tidak pada Ibadah itu Tempatnya Atau Peruntukannya Untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Dipalingkan Diperuntukkan Kepada selain Allah Berarti itu apa? Zulmud Anyaya Berarti Orang berbuat syirik itu Berbuat apa? Zulmud Berbuat Anyaya Orang musyrik itu Berarti orang yang Zalim Nah Makanya Ada ayat Alladina amanu Walam yalbisu Imanahum Bi ghulmin Ula'ika Lahum Al-amnu Wahum Muhtadun Apa artinya Ayat itu? Orang-orang yang Beriman Dan tidak Mencampur Keimanannya Dengan Anyaya Mereka Adalah Orang-orang yang Mendapatkan Keamanan Di hari Kiamat Dan Mendapatkan Hidayah Di dunia Waktu Turun ayat ini Ada sahabat-sahabat Mertanya Kepada Rasulullah S.A.W Wahai Rasulullah Kalau Orang Tidak Berbuat Anyaya Sama Sekali Itu Tidak Mungkin Tidak Mungkin Orang Tidak Berbuat Anyaya Sama Sekali Maka Rasulullah S.A.W Mengatakan Yang dimaksud Dulmun Dalam Ayat itu Adalah Syirik Kemudian Rasulullah Menunjukkan Ada ayat Dalam Surat Al-Hukman Bagaimana Bunyinya Inna Syirka Lagul Mun Azim Baik Syirik Itu Adalah Perbuatan Anyaya Yang Paling Besar Nah Perbuatan Anyaya Yang Paling Paling Besar Nah Kenapa Ini Perbuatan Anyaya Terkait Haknya Haknya Allah Dan Hak yang Paling Besar Hak yang Paling Utama Nah Haknya Allah Yang Pertama Yang Paling Besar Yang Harus Didatangkan Oleh Hamba Adalah Apa Hakkullahi Alal Ibad Mada Ayyabuduhu Wala Yushrikubihi Syiah Nah Haknya Allah Yang Harus Didatangkan Hamba Yang Pertama Adalah Tauhid Mereka Beribadah Kepada Allah Tidak Mensebutkan Allah Dengan Apapun Nah Sementara Kebalikannya Tauhid Adalah Syirik Nah Berarti Perbuatan Anyaya Paling Besar Terhadap Haknya Allah Adalah Syirik Makanya Syirik Adalah Dosa Yang Tidak Diampuni Oleh Allah Dalam Artian Ketika Ada Orang Mati Dalam Keadaan Syirik Tidak Akan Diampuni Oleh Allah Tidak Akan Diampuni Baik